Intro Halo Nderu, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Stroding the Heaven episode 190 yang serangkum dari novelnya Setelah melihat sosok Kaisar Agung Wusi apakah yang akan ditemukan kelompok Yevan? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Pada saat ini Yevan terguncang ini adalah sumber kekacauan kuno baru saja ketika ia mengaktifkan mata surgawinya ia juga samar-samar melihat seorang dewa duduk di altar namun itu sekarang sudah menghilang setelah sekian lama barulah mereka sadar kembali melalui kabut kekacauan kuno samar-samar terlihat beberapa tanaman layu di tebing tidak diketahui berapa puluh ribu tahun mereka telah tumbuh tetapi mereka dapat dianggap sebagai raja obat ada satu lagi di sana mata Duande sangat tajam kuncup bunga itu berkilau dan tembus pandang satu tangkai dapat memperpanjang umur seseorang hingga 400 tahun siapa yang tidak akan tergoda Kaisar Agung Anda adalah orang yang murah hati mohon maafkan kami dan biarkan kami memetik satu atau dua tangkai bagaimanapun mereka tidak berguna bagi Anda itu semua adalah sesuatu yang tumbuh dari makam Anda Gumam Duande ia membungkuk lagi dan lagi lalu berjalan ke depan Boom! Duande baru saja mengambil langkah maju tapi ia langsung diledakan darah mengalir dari mulut dan hidungnya dan seluruh tubuhnya kejang-kejang begitu dekat mari kita gunakan guci iblis penelan surga Duande masih tidak ingin mundur ia mendesak Yevan maju karena Yevan memiliki cangkang suci tubuh suci Yevan meletus dengan kemegahan emas ia mencengkram beberapa giyok Kaisar dan dengan guci iblis penelan surga di punggungnya Yevan maju selangkah demi selangkah Duande dan pria tua buta itu berada di dalam layar cahaya lalu sebuah aliran kekacauan kuno jatuh seperti air terjun putih yang besar dan menghantam layar cahaya sial air terjun kekacauan yang luar biasa tidak ada keadilan di dunia ini Duande terus berteriak di saat yang sama mereka mengaktifkan guci iblis penelan surga itu bersenandung dengan lembut dan garis-garis cahaya hitam menghalangi air terjun ilahi yang bisa menghancurkan para suci kuno cangkang suci Yevan bersinar dengan kemegahan emas ia membuka domen suci emas dan dengan guci iblis di punggungnya ia terus maju Yevan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan raja obat dari celah-celah batu di bawah kemudian platform dao itu berguncang dengan keras aura dao agung yang lebih menakutkan telah turun mereka dengan cepat mundur meninggalkan wilayah ini mereka baru berhenti ketika sudah cukup jauh dari platform dao apakah benar adakah hisar agung guci duduk bersilah di atas platform dao itu tanya orang tua buta sebentar lagi kita akan naik dan melihatnya pasti ada lebih banyak raja obat di atas sana ucap Duande orang tua buta itu pun menggelengkan kepalanya terlalu sulit untuk memanjat platform dao bahkan dengan guci iblis penelan surga kita harus memanjat 10.000 ras gunu telah muncul dan hanya kaisar agung wusi yang bisa mengintimidasi mereka ucap Yevan kemudian ia membuka sebuah botol di dalamnya terdapat tangkorak wanita suci seputih salju serta liontin berbentuk bulan sabit ini adalah benda-benda yang Yevan dapatkan di dunia bintang dan benda-benda itu terkait erat dengan kaisar agung wusi tapi tiba-tiba aura menakutkan menyelimuti mereka tepat di belakang sesosok tubuh yang menakutkan muncul warnanya benar-benar hitam pekat dan layu seperti kayu bakar sosok itu memiliki 9 kepala seekor naga seekor hou seorang manusia dan seekor burung phoenix yang berdiri berdampingan serta sebuah cincin ilahi hitam abadi menyelimuti tubuh sosok menakutkan ini itu adalah iblis yang telah merangkak keluar dari peti mati kristal lalu sosok mengerikan itu mengulurkan tangan dan menusuk dada pria buta tua itu merobek setengah dari lengan duande dan menangkap raja obat lantas yevan meninju menerkam ke depan untuk melawan keberadaan yang menakutkan ini kita sebenarnya melawan bawahan kaisar surgawi abadi apakah kita sudah sampai di era legendaris pria buta tua dan duande terluka parah mereka tidak ragu-ragu mengaktifkan guci iblis penelan surga dengan cara apapun di medan perang dua sosok bertempur sengit seperti dua sembaran petir mereka begitu cepat hingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas yevan sangat terkejut hari ini ia memasuki cangkang suci namun ia tidak segera menghancurkan musuhnya orang bisa melihat betapa kuatnya tubuh fisik makhluk mengerikan ini satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit tenang adalah makhluk itu telah kehilangan semua kekuatan sihirnya dan hanya memiliki tubuh layu untuk digunakan sama seperti yevan makhluk itu hanya bisa bertarung dengan tubuh fisiknya sebuah cincin dewa hitam berputar di sekelilingnya inilah yang paling diandalkannya mampu menetralkan 50% kekuatan yevan jika tidak itu masih akan lebih rendah dari cangkang suci kuno dan ia akan ditahan kemudian guciblis penelan surga bergetar aura kaisar agung kuno memenuhi udara makhluk itu pun mengeluarkan teriakan sedih yang sama menyeramkannya dengan roh jahat makhluk itu lalu melompat berubah menjadi seberkas cahaya hitam sebelum ia pergi masih mau pergi yevan mendekat menusuk melalui cincin ilahi dan memutar salah satu lengannya pada akhirnya tubuh fisiknya lebih unggul dari pihak lain lantas lengan yang berwarna hitam seperti kayu bakar kering itu dipatahkan sebuah teriakan sedih pun terdengar makhluk itu bergegas ke langit merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap gucci iblis pelap surga ia bergegas ke depan platform dao kaisar wusi namun air terjun ke kacauan kuno langsung turun melenyapkan makhluk itu menjadi bubuk orang tua buta dan duande sama-sama mengeluarkan erangan teredam cahaya hitam menyerbu tubuh mereka memasuki daging dan darahnya itu sulit dihilangkan seluruh tubuh mereka menjadi gelap gulita dan situasinya jauh dari baik aku benar-benar tidak bisa menerima ini tidak mudah untuk mendapatkan raja obat langka namun aku harus memakannya sekarang duande seperti meringis kesakitan dan tidak rela jika ia menggunakan raja obat jika kamu tidak ingin memakannya berikan semuanya pada aku orang tua buta itu langsung menggigit setengah dari raja obat dengan beberapa kunyahan dasar tua bangka kamu seperti sapi yang mengunyah bunga peoni kamu dengan ceroboh menyanyiakan sumber daya alam duande merebut separuh lainnya dan juga menggigitnya tak lama setelah memasuki perut mereka itu berubah menjadi cairan ilahi menyebabkan tubuh mereka mekar dengan kemegahan tulang-tulang keduanya terus berderak tubuh mereka dengan cepat pulih dan penuh vitalitas raja obat satu tangka di tangan kita sama dengan memiliki satu nyawa lagi kita harus memetik semua tangka di platform dao itu duande berteriak hampir meneteskan air liur orang tua itu pun mengerutkan kanina berkata adil tidak beres tadi vitalitas makhluk itu jelas padam seperti mayat hantu bahkan obat ilahi tidak berguna baginya dan tidak ada cara baginya untuk memulihkan vitalitas namun mengapa ia memperbutkannya dengan begitu cepat tidak ragu-ragu untuk melangkakan kaki ke tanah terlarang ini mungkinkah ia ingin memberikannya pada makhluk hidup kuno yang lebih kuat dan masih hidup ucap Yevan setelah beberapa saat hening mereka mengelilingi altar dan mengamatinya dengan hati-hati mereka ingin melihat dimana tempat yang paling cocok untuk memanjat ketika mereka tiba di arah lain ada hamparan yang berkobar disana ada tumpukan balok-balok sumber ilahi makhluk hidup-hidup telah membebaskan diri itu seharusnya tidak ada di dekat sini kan itu sangat dekat dengan plafondau lihat ada kata-kata di sini di depan sumber ilahi yang retak mereka menemukan sederet kata-kata kuno yang diukir di dinding batu Gu Tiansu bersedia menjaga makam kaisar Agung Wusi selama sisa hidupnya Gu Tiansu bukankah ini orang suci yang tak tertandingi dari 80 ribu tahun yang lalu orang tua buta itu terkejut itu dia Yevan juga terjengang saat itu ketika memasuki gunung ungu untuk pertama kalinya ia menemukan beberapa lusin nama di pintu masuk di antara mereka yang terkuat adalah Gu Tiansu dan jejaknya bakal lebih besar dari raja ilahi Jiang Tai Su ada jejak pertempuran di sini Duwande berteriak jejak-jejak itu sangat jelas riak dari pertempuran menghantam dinding batu tetapi mereka masih belum menyebar ini adalah pertempuran antara orang-orang suci melihat jejak-jejak ini itu seharusnya terjadi 2000 tahun yang lalu orang tua buta ini membelai dinding batu dan sampai pada kesimpulan itu hari ini aku bertarung dengan kerap pertempuran suci dan kalah karena ia datang dengan Gio Kaisar aku mengizinkannya untuk memilih tiga raja obat dan pergi itu masih ukiran Gu Tiansu dan mereka dengan jelas muncul di dinding batu kerap pertempuran suci itu pasti Buddha pertarung berjaya dari gurun barat ia benar-benar memasuki gunung Kaisar kuno pada saat yang sama Yevon akhirnya mengerti mengapa Kaisar Hitam berkali-kali mengatakan bahwa ia sangat membenci kerak 2000 tahun yang lalu Buddha pertarung berjaya pasti sudah datang ke sini dan kemungkinan berurusan dengan Kaisar Hitam setelah pencarian yang cermat tidak ada lagi jejak Gu Tiansu telah lama menghilang dan keberadaannya masih tidak diketahui air terjun kekacauan yang tak berujung masih mengalir ke bawah semua tulang di tubuh Yevon kini berderit ia memanjat dengan susah payah ingin naik ke platform dao yang tinggi itu orang tua Buddha dan Duwanda berada di domen suci emas yang telah dibuka Yevon dan mereka bekerjasama untuk mengaktifkan guci iblis penelan surga memblokir air terjun yang kacau dan juga pola dao agung sekelilingnya adalah hamparan putih yang luas dan kekacauan melonjak seperti pasukan yang luar biasa menyerbu menekan Yevon sedemikian rupa sehingga sulit baginya untuk bergerak yang lebih menakutkan lagi adalah pola formasi Kaisar yang agung telah muncul dan mereka tercetak padat di kehampaan seperti jaring laba-laba memotong jalan di depan jika bukan karena guci iblis penelan surga mereka pasti sudah mati ratusan kali ini adalah pola Kaisar yang benar-benar sempurna formasi pembunuhan agung wusi lalu Yevon memegang tengkorak seputih saljudi telapak tangannya dan mengeluarkan Leontine Giok bulan sabit sambil berkata aku ingin bertemu dengan Kaisar Agung Wusi kemudian sesuatu yang mengejutkan pun terjadi air terjun besar ke kacauan mundur dan pola dao yang padat juga menjadi kabur itu... itu karena Leontine Giok bulan sabit Duwande berseru akhirnya mereka naik selangkah demi selangkah dan sampai di platform dao di tengah-tengah platform itu ada sosok agung yang duduk dengan punggung menghadap mereka rambut hitam yang tebal mengalir seperti air terjun tengkorak wanita bijak kuno di tangan Yevon berwarna putih kristal dan kekuatan aneh mengalir melaluinya pada saat ini air terjun tenggelam dan mendarat pada tengkorak aku hanya ingin mengikuti jejakmu bahkan jika aku hanya bisa melihatmu dari belakang selama sisa hidupku jejak spiritual yang lemah itu sedikit bergetar orang bijak wanita ini telah meninggal selama puluhan ribu tahun tetapi jejak ini masih tidak mau menghilang ini adalah keinginan yang ia pegang sampai akhir hayatnya salam kaisar wusi orang tua buta itu bersujud dengan kusyuk Duwande dan Yevon tidak terkecuali kaisar ketika orang tua buta itu mengangkat kepalanya tidak ada apa-apa di depannya bagaimana ini mungkin mereka merasa ngeri sosok tinggi dan mengesankan itu tiba-tiba saja menghilang tidak ada lagi di atas platform Dao seolah-olah ia tidak pernah muncul sejak awal ada sesuatu di sana di atas tanah tempat wusi duduk ada jubah bulu compang camping jubah Dao kenaikan mungkinkah kaisar agung wusi telah berubah menjadi Dao mereka bertiga terguncang merasa sedih pada akhirnya Yevon meletakkan tengkorak wanita suci seputih salju di dalam pakaian berbulu yang compang camping dan menguburkannya di sini bahkan jika kita tidak bisa bersama dalam hidup ini kita akan dikubur dalam kematian bersama Yevon pun mengalah nafas pelan ketika turun dari platform Dao itu mereka telah mengumpulkan total 13 batang raja obat kuno setelahnya Yevon melemparkan Leontine bulan sabit ke atas platform Dao Leontine itu mendarat dengan sempurna di depan pakaian bulu dan tengkorak putih yang berkilau air terjun yang tak berujung mengalir deras menenggelamkan platform tersebut tidak ada yang bisa melangkah maju selangkah pun atau mereka pasti akan berubah menjadi abu pada akhirnya kelompok Yevon meninggalkan tempat ini dan ketika melewati deretan peti mati kristal yang diukir oleh kaisar surgawi abadi mereka semua tercengang semua peti mati kristal telah dibuka dan telah kosong ada beberapa jejak kaki hitam di tanah itu cepat pergi! Duwanda berteriak dengan keras lalu ratapan sedih terdengar dari segala arah sosok-sosok layu yang gelap gulita bergegas mendekat astaga mereka semua adalah bawahan kaisar surgawi abadi setiap orang dari mereka adalah jenderal ilahi dari era legendaris ada makhluk hidup yang menakutkan yang mengendalikan mayat-mayat layu ini ia ingin mencuri reja oban Gucci iblis pelab surga kuno langsung bergetar dan memutahkan sejumlah besar cahaya hitam menciptakan sebuah jalan mereka dengan cepat berlari tidak berani berhenti mereka bertiga dengan cepat melarikan diri dan sekelompok roh jahat dengan kepala naga atau tubuh kilit mengejar di belakang seluruh bagian gunung ungu kini berada dalam kekacauan dan ada mayat di mana-mana ini tidak akan berhasil jumlah mereka terlalu banyak dan mereka tidak bisa dikumpulkan bersama selain itu ada makhluk hidup yang memimpin mereka dari bayang-bayang orang tua buta itu mengerutkan kening namun pada akhirnya mereka mundur ke aula paling luas di gunung ungu dan sebuah kitab suci batu terletak di sana kalian pergilah aku akan tinggal di sini ia pernah masukkan giyok kaisar ke dalam palung batu atau kitab suci batu itu kenapa kamu tinggal kamu pasti akan mati di sini ayo cepat pergi bersama kami ucap pria buta tidak ada cara lain 10 ribu raskun akan segera muncul dan tanpa kekuatan untuk mengintimidasi mereka pergolakan gelap yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera tiba ucap Yevan lalu apa yang ingin kamu lakukan di sini gunung ungu adalah perhentian pertamaku aku ingin lonceng wusi berdering selama 3 bulan dan mengintimidasi dunia aku ingin mereka meragukan hidup dan mati kaisar wusi balas Yevan kamu sudah gila belum lagi 3 bulan bahkan 3 kali dering berturut-turut akan membuatmu menjadi abu bahkan cangkang suci pun tidak akan bisa menghentikan gelombang dari lonceng wusi aku punya cara untuk menghentikannya sekarang kalian pergilah Yevan mendesak jika kamu berani tinggal kami pasti harus melakukan sesuatu untukmu si buta tua meninggalkan guci bersebelah bersurga Duande hendak menangis karena itu tapi ia tidak berani mentang dengan nada terisak si penggali kubur ini pun berkata sialan ingat jangan sampai hilang selain itu dari 13 raja obat mereka berdua hanya mengambil 4 9 lainnya tersisa akan digunakan Yevan untuk memperpanjang hidupnya lonceng wusi akan segera berbunyi dan badai yang belum pernah terjadi akan segera tiba setelah memasukkan batu Gio Kaisar ke dalam alur seukuran kepala sebuah cahaya lembut berkedip dan merobek kekosongan menelan pria buta tua dan Duande mereka langsung menghilang begitu saja kemudian hantu-hantu menyeramkan muncul dari segala arah Yevan mundur lagi dan lagi bahkan dengan guci iblis pelahap surga di tangannya ia tidak berani membunuh mereka di tempat bertarung melawan begitu banyak mayat kuno sendirian akan membuat tubuhnya kelelahan dalam waktu singkat tak lama setelahnya Yevan tiba di area paling luas di gunung ungu lonceng wusi digantung di atas menutupi tempat ini itu adalah area terlarang dan semua hantu jahat menghentikan langkah mereka Yevan tidak kenal takut jika ia membiarkan lonceng wusi berdering selama 3 bulan mungkin semua makhluk di gunung ungu akan lenyap para jenderal ilahi kuno meraung ke segala arah mereka melihat ketetap mereka mengelilingi tempat ini siyah Yevan mengutuk semakin dia melihat semakin dia merasa takut beberapa dari tubuh makhluk-makhluk ini tampaknya terbuat dari bahan ilahi dan ada pola dao yang luar biasa yang beredar di dalamnya ini adalah perwujudan kekuatan magis yang mencapai puncaknya menyublim sampai ke titik ekstrim pola dao terukir di tulang dan daging dan cangkang tubuh menjadi pembawa dao Yevan benar-benar curiga bahwa mungkin ada dewa di alam abadi kuno tertinggi bawahan kaisar surgawi abadi sangat kuat tidak heran ia memiliki posisi tertinggi di hati 10.000 ras kuno lalu sekelompok roh jahat itu meraung bulan hitam tergantung di langit sungai yin berkelok-kelok di sekitar tubuh mereka matahari darah melintasi ini semua adalah pemandangan yang menyertai mereka mengguncang istana batu kuno hingga berdengung dan bergoyang seolah-olah akan runtuh untungnya pola dao muncul dan menstabilkannya Yevan jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres makhluk-makhluk kuno ini gelisah seolah mereka menerima perintah untuk datang siapa kamu? keluar dan temui aku di belakang mayat-mayat hitam yang layu sesosok tubuh tinggi berjalan ke depan suhu di aula besar turun dengan cepat seolah jatuh ke dalam gunung es seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut merah menakutkan yang panjangnya lebih dari setengah kaki bahkan wajahnya pun seperti ini dan hanya sepasang mata jahat yang bisa dilihat kulit kepala Yevan mati rasa tubuhnya mengeluarkan reaksi dan berteriak kamu kamu adalah sanglin angin puyuh rambut merah bertiup di tanah membawa serta suara wuu seluruh bagian dalam gunung ungu menjadi suram menjadi semakin gelap apakah alam baka itu ini dia tidak ada perbedaan semua rojahat melolong dan berjalan maju bersama mereka ingin memasuki tanah telarang ini dan mencabik-cabik hidup Yevan di dunia luar ada banyak gangguan yang tak berkesudahan akhir-akhir ini bahkan bisa digambarkan sebagai badai yang dasyat lembah ilahi dipenuhi dengan vitalitas tetapi pegunungan di luarnya tandus dalam satu malam tanaman hijau menyebar sejauh puluhan ribu mil menjadi sumber kehidupan mereka telah secara resmi muncul di dunia sebuah suara bermartabat terdengar siapapun yang membawa kepala Yevan akan selamanya menjadi tamu terhormat lembah ilahi ini adalah manusia yang ingin membunuh tubuh suci pada saat yang sama mereka menunjukkan sisi berdarah besinya orang-orang dari lembah ilahi menyatakan bahwa jika Yevan tidak berlutut dan meminta kematian mereka akan membantai seluruh klan Ye dalam waktu tiga bulan menyebabkan sungai darah mengalir dan gunung mayat akan terbentuk lembah ilahi hanyalah salah satu dari ras gunung ada ras-ras yang lebih menakutkan lagi dengan raja-raja leluhur yang memimpin mereka satu ras saja sudah sangat kejam dan jika ada yang berani memperontak mereka akan dimusnahkan badai dasyat mengamuk di tanah yang besar badai berdarah akan segera dimulai semua orang dalam bahaya dan beberapa ras besar bahkan membuat persiapan untuk mengandalkan ras kuno di dunia besar yang belum pernah begitu menakutkan sebelumnya bahkan tanah suci dan keluarga kuno pun terdiam pergolakan gelap akan segera tiba dan apa yang mereka pertimbangkan sekarang bukanlah bagaimana menjadi makmur tapi bagaimana untuk tetap bertahan hidup pada masa itu ras barbar pegunungan selatan mengalami tekanan yang paling besar makhluk-makhluk kuno akan datang untuk menyelidiki dari waktu ke waktu banyak sekte besar menjadi khawatir ras barbar menunjukkan kekuatan yang begitu besar namun lembah ilahi masih ingin mengambil tindakan pada mereka sisi dominasi mereka kini benar-benar terungkap ras barbar pegunungan selatan lembah ilahiku butuh penjelasan akhirnya kata-kata ini datang dari wilayah utara mengapa kalian semua berani meratakan keluarga uang di dataran utara mengapa kalian semua melindungi fisik suci umat manusia di pegunungan selatan apakah kalian semua memprovokasi martabat rasku lembah ilahi mengajukan tiga pertanyaan saat kata-kata ini diucapkan ras barbar tidak mencoba membela diri dan berucap keparat jika kamu ingin bertarung ayo kita bertarung keteguhan hati ras barbar pegunungan selatan dan melebihi ekspres ekspektasi banyak orang hal itu juga membuat darah beberapa orang menjadi mendidih lembah ilahi terdiam sejenak setelah mendengar ini kemudian mereka berbicara lagi meminta raja ras barbar untuk datang ke utara dan memberikan penjelasan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa lembah ilahi agak melunak dan sedikit takut pada ras barbar namun mereka masih memiliki sifat arogan meminta ras barbar raja ras barbar untuk menjelaskan secara pribadi tidak ada yang perlu dijelaskan ras barbar kami melakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbuka dan jujur kami tidak akan menundukkan kepala pada siapapun bagaimana bisa penguasa sebuah ras diperintah oleh ras lain ras kepala dia hanya seorang suci kuno yang akan berubah menjadi dao tak ada yang perlu dikhawatirkan kami akan meratakannya dalam satu pertempuran inilah suara dari dalam lembah ilahi meskipun belum keluar itu sudah bocor semua orang bisa melihat bahwa lembah ilahi akan menyerang pegunungan selatan dan mengalahkan ras barbar yang melegenda tidak lama kemudian sebuah suara yang sangat kuat datang dari lembah ilahi mereka ingin raja ras barbar dari pegunungan selatan secara pribadi datang dan memohon pengampunan mereka juga ingin mengikat fisik cuci ras manusia jika tidak mereka harus menanggung akibatnya ayo bertarung kalau begitu apa kalian pikir? kami takut pada kalian inilah jawaban langsung dari ras barbar di dalam ras pria, wanita, tua dan muda semuanya digerakkan masing-masing dari mereka membawa gada taring serigala di punggungnya dan bersiap untuk pertempuran hidup dan mati pada hari itu auman raja kuno dari utara mengguncang gunung dan lembah ratakan ras barbar pegunungan selatan bunuh mereka semua kecuali kaisar kuno hidup kembali tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sombong dan mendominasi inilah lembah ilahi itulah ras kerajaan yang kuat di antara 10 ribu ras kuno awan iblis kini mengepul dan niat membunuh membumbung tinggi ke langit kapal perang kuno dari lembah ilahi naik ke udara akan memasuki gerbang wilayah besar dan menuju pegunungan selatan meskipun ras barbar sangatlah kuat mereka tidak dapat dibandingkan dengan lembah ilahi hal ini karena begitu pertempuran hidup mati dimulai ras-ras kerajaan kuno lainnya mungkin akan ikut terlibat jika hal ini memang terjadi hasilnya sudah dapat diprediksi biarkan ras barbar menjadi sejarah kita akan melenyapkan mereka dalam satu pertempuran ini adalah suara dingin dan menyendiri dari lembah ilahi suara itu mengumumkan ke seluruh dunia bahwa setelah menyapu bersiras barbar mereka akan pergi dan membunuh klan Ye ini adalah operasi berdarah dingin namun pada saat ini suara yang sangat sumbang datang dari wilayah utara kalian di lembah ilahi aku adalah tubuh suci umat manusia dan aku datang ke wilayah utara untuk membunuh kalian secara langsung saat aku Yevan datang aku pasti akan menghancurkan seluruh klanmu di lembah ilahi semua orang gempar karena mereka melihat bahwa ini tidak diraukan lagi adalah tubuh sejati dari fisik suci umat manusia energi darah emas dan aura yang penuh semangat itu tidak mungkin salah lembah ilahi menjadi sangat murka banyak ahli keluar bersama dan dengan suara gemuruh gunung dan sungai runtuh mengguncang seluruh wilayah utara fisik suci umat manusia dimana sake agung yang kamu bicarakan jika kaisar agung kuno tidak muncul tidak ada yang bisa menyelamatkanmu tepat pada saat ini suara lonceng menyebar di seluruh wilayah utara menekan semua suara lainnya itu menyebar entah berapa puluh ribu li menyebabkan dunia segera menjadi tenang semua kegelisahan dan niat membunuh seketika menghilang semua orang gemetar ketakutan dan mereka sangat tercengang di antara langit dan bumi hanya suara lonceng yang tersisa seolah itu berasal dari masa lalu lembah ilahi juga menghentikan semua kapal perang yang berangkat wajah mereka yang ada di kapal-kapal itu kaku dan gemetar mereka terlihat sangat ketakutan setelah bertahun-tahun damai lonceng wusi berdering sekali lagi seolah akan meruntukkan langit semua orang yang berkultivasi gemetar dari lubuk jiwanya pada saat itu banyak orang berlutut dan bersujud ke arah gunung ungu pengorbatan mereka kepadanya sangat tulus kekacauan gelap akan datang gelombang lonceng wusi akan menstabilkan alam semesta periode paling mulia dari umat manusia adalah saat kaisar agung manusia terakhir wusi terlahir di dunia ia menekan delapan alam kesunyian dan menyapu alam luar ia mengguncang seluruh langit berbintang kuno dan berada di puncaknya zona terlarang kekacauan apa eksistensi tertinggi apa keberadaan abadi apa jika mereka berani muncul mereka semua akan dibantai tanpa ketegangan kemunculannya mendorong kemuliaan umat manusia di puncaknya kesembilan langit dan sepuluh bumi juga ditaklukan namun itu juga tampaknya telah menghabiskan nasib umat manusia sejak kematian wusi umat manusia mengalami kemunduran kaisar-kaisar agung jarang muncul lagi menyebabkan energi asal dunia berubah dan hukum dao agung muncul kembali selama ratusan ribu tahun ini situasi umat manusia telah memburuk di era sekarang bahkan orang suci pun hampir tidak mungkin untuk dilihat mereka tidak bisa lagi dibandingkan dengan periode saat itu pada saat ini suara lonceng berbunyi tanpa henti bergema ke seluruh dunia mendengar lonceng berbunyi lagi semua pembudidaya manusia menjadi sangat bersemangat sudah lebih dari seratus ribu tahun mungkinkah dia masih hidup seorang raja leluhur kuno bergumam pada dirinya lonceng berdentang tanpa henti menyebabkan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi ini adalah pertanda yang sangat buruk mungkinkah kaisar kuno masih hidup yang paling khawatir tidak lain adalah lembah ilahi ini seperti pukulan berat tamparan di wajah mereka belum lama ini mereka masih dengan sombongnya memandang rendah dunia mengatakan bahwa kecuali kaisar kuno hidup kembali mereka pasti akan meratakan ras barbar penggunungan selatan dan memusnahkan klan Ye namun begitu mereka selesai berbicara lonceng wusi langsung berbunyi apakah ini sebuah kebetulan atau peringatan tubuh semua orang di lembah ilahi membeku lonceng yang berbunyi pada saat kritis ini membuat mereka merasa ketakutan yang tak tertandingi bagaimana mereka bisa berangkat sekarang semua kapal perang yang ada di udara mendarat dan beberapa kali bunyi lonceng menghentikan ekspedisi mereka wajah semua orang di lembah ilahi kini pucat pasti kali ini mereka telah mengarahkan kekuatan besar tetapi berakhir dengan hasil seperti ini mereka merasa bahwa mereka telah kehilangan semua muka namun mereka dah masih tidak berani bertindak ke gabang semuanya masih harus menunggu jika gunung penguasa kuno atau gunung ungu benar-benar memiliki kaisar agung buat manusia yang hidup kembali belum lagi lembah ilahi bahkan aliansi berbagai ras kuno tidak akan berani bertindak sembrono kekuatan pencegah yang tak tertandingi ini ini adalah kaisar agung wusi meskipun ia telah menghilang selama bertahun-tahun dan ketika loncengnya berbunyi seluruh dunia seketika menjadi hening di dalam gunung penguasa kuno yepan menghadapi mahluk berbulu merah yang menakutkan itu selama sehari semalam sebelum akhirnya memukul lonceng kaisar agung wusi gelombang lonceng itu tidak ada habisnya di daerah luar sejumlah besar mayat kering berubah menjadi bubuk dan tersebar seperti abu namun mahluk berbulu merah itu segera mundur ia memimpin kelompok mayat terkuat di kedalaman gunung ungu dan berkumpul di depan peti mati kristal kemudian 81 spanduk-spanduk hitam yang besar muncul lalu berkibar mereka mengepung tempat ini dan melindungi mereka ini adalah harta karun kuno yang paling kuat dari roh-roh jahat itu secara pribadi disempurnakan oleh kaisar surgawi abadi saat itu 81 spanduk-spanduk besar bergabung menjadi satu dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi dari seorang kaisar abadi namun retakan-retakan halus masih muncul di permukaan bendera jika ini terus berlanjut untuk waktu lama spanduk itu pasti akan runtuh teriakan sedih terdengar dari dalam spanduk besar itu aku adalah sanglin setelah suara gemuruh terakhir gelombang lonceng menghilang kemudian sosok kesepian berjalan mendekat tiba di area paling luas di dalam gunung ungu pada saat ini wajah Yevan pucat hanya setengah gelombang lonceng berhenti untuk waktu lama ia menjadi tenang ia menatap sosok di kejauhan dan berkata leluhur setiap inci tubuh sanglin ditutupi bulu merah tebal yang panjangnya setengah kaki ia menyeramkan dan menakutkan seperti iblis tapi pada saat ini ekspresinya sudah menjadi tenang tidak ada lagi kesuraman atau kekejaman hanya kesedihan yang tak berujung aku tidak punya banyak waktu yang tersisa gelombang lonceng wisi begitu keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengar tapi aku tapi itu hanya bisa membuatku mendapatkan kembali kejernihan untuk sementara waktu guru yuantian generasi kelima sudah menghilang selama lebih dari 10 ribu tahun berubah menjadi monster berbulu merah yang tidak dikenali hari ini ia sudah terbangun suasana hati Evan sangat rumit dalam keadaan seperti ini ia bertemu dengan leluhur dari garis keturunan guru yuantian ia setengah iblis setengah manusia dan tidak lagi memiliki sikap jenius yang tak tertandingi di masa lalu kembali ke benteng batu Zhang Wu Ye telah menceritakan segala sesuatu tentang leluhurnya ini di tahun-tahun berikutnya guru yuantian akan menghadapi segala macam hal yang sangat tidak menguntungkan akhirnya pada malam ia pergi angin puyuh dari bulu merah bertiup di udara makhluk mengerikan yang tak terlukiskan melolong tanpa henti melolong sepanjang malam leluhur apa yang sebenarnya terjadi Ye Pan bertanya malam itu aku melihat guru yuantian generasi sebelumnya Zhang Lin tiba dengan tenang dan duduk di atas batu besar di luar alun-alun ia tampak tenggelam dalam ingatan yang jauh sudah berapa puluh ribu tahun sejak guru yuantian generasi sebelumnya meninggal bagaimana ia bisa masih ada di dunia ini Ye Pan memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya ia ingat dengan jelas bahwa guru yuantian generasi keempat sudah mengerahkan semua upayanya dan merencanakan selama bertahun-tahun leluhur keempat bersembunyi di area terlarang Taichu bersembunyi di tempat dimana segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang berlawanan saat mencapai titik ekstrim tapi pada akhirnya ia tetap tidak bisa lolos dari bencana dan sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi di tahun-tahun terakhirnya malam itu angin puyuh bulu merah yang menakutkan itu sangat kuat kedengarannya seperti tangisan hantu di luar jendela ada beberapa makhluk dengan bulu yang menakutkan di sekujur tubuhnya berjalan dan melolong sedih meskipun aku tidak pernah melihat mereka aku tahu mereka adalah para leluhur di tahun-tahun terakhirku aku berada di alam dunia bawah aku melihat segala macam hal aneh seperti tentara alam bawah yang memimpin jalan ribuan tentara dan kuda alam bawah tanah meminjam jalan dari dunia manusia untuk membunuh menuju tempat yang tidak diketahui orang bijakuna memberi jalan bagi mereka dan diam-diam menunggu mereka lewat Zhang Lin melihat banyak hal yang menakutkan di tahun-tahun terakhirnya ia tidak bisa mengendalikan tubuh dan pikirannya ia pergi ke reruntuhan dewa ke makam abadi dan semakin banyak tempat-tempat itu semakin menakutkan hal-hal yang ia lihat bingung sudah 10 ribu tahun aku bahkan tidak tahu apa yang telah kulakukan pada akhirnya Zhang Lin mengelah nafas panjang nasib guru Yuan Tian tidak bisa diubah ia adalah setengah iblis dan setengah manusia dan tidak tahu masa lalunya malam itu ia mendengar suara lolongan di luar jendela pertama bulu merah tumbuh di lengannya dan kemudian dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya hingga ia kehilangan kesadaran dimana leluhur yang lain Ye Pan bertanya setelah malam itu aku tidak pernah melihat mereka lagi ucap Zhang Lin Ye Pan merasa sedikit khawatir sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi pada guru Yuan Tian dan di tahun-tahun terakhirnya ia sebenarnya dipanggil oleh para leluhur dari puluhan ribu tahun yang lalu mengapa suara itu terdengar seperti hantu yang memanggil jiwa dan ia terpikat ketika ia sudah tua mengapa hal seperti itu terjadi pada kita tanya Ye Pan lagi ketika langit dan bumi bersinggungan esensi sumber akan lahir garis keturunan kita telah membelah terlalu banyak batu aneh mencuri semua misteri surga dan menggali terlalu banyak rahasia itu semua sudah ditakdirkan izinkan aku bertanya padamu pernahkah kamu membelah roh suci yang belum terbentuk pernahkah kamu menemukan kebenaran tentang dimetreaikan pada zaman prasjara pernahkah kamu melihat batu aneh yang tidak berani kamu potong pernahkah kamu menggali dunia bawah kegelapan semua guru Yuan Tian sebelumnya memiliki pengalaman seperti itu peristiwa sial yang terjadi di tahun-tahun terakhir mereka itu sudah ditakdirkan Ye Pan yang mendengarnya tertegun dan kemudian ia berkata aku hanya ingin tahu apa itu sebenarnya sulit untuk dijelaskan tapi aku hanya berharap kamu tidak memiliki usia setua itu beberapa rasa sakit nyata tertahankan ucap leluhur generasi kelima dengan serius sudah terlambat aku sudah memelah manusia batu berlubang sembilan dan sekarang aku tidak terlalu jauh dari alam guru Yuan Tian aku ingin mengunjungi runtuhan dewa makam abadi dan tambang kuno taiju itu tidak bisa dihindari walah si Evan aku harap kamu tidak pernah bertemu dengan guru Yuan Tian sebelumnya Zhang Lin hanya bisa mengulah nafas keduanya terdiam dan pada akhirnya Zhang Lin memecah keningan dan berucap sebenarnya mengapa kamu datang ke gunung ungu 10 ribu ras gunu telah muncul dan pergolakan gelap akan datang aku ingin menunda hari ini dan membiarkan gelombang lonceng wusi mengejutkan dunia ucap Evan apakah pergolakan gelap akan datang lagi guru Yuan Tian generasi kelima bergumam pada dirinya ia kemudian mengangkat kepalanya bulu merahnya bergetar dan cahaya dingin berkembang di matanya kalau begitu izinkan aku menunjukkan kekuatanku yang terakhir garis keturunan guru Yuan Tian kamu dan aku akan menjaga wilayah utara bersama-sama hanya hanya kita berdua Yuan yang terkejut Zhang Lin berkata dengan tenang ada juga kelompok dewa kematian meskipun mereka hanya memiliki satu malam untuk hidup setelah meninggalkan gunung ungu dan akan tersebar bersama angin saat pajar tapi itu sudah jauh dari cukup wilayah utara saat ini sangat tenang 10 ribu ras gunung semuanya takut dan tidak berani keluar tidak namun dunia sedang mendidih saat ini lonceng wusi seperti sinar cahaya pertama di awal waktu yang menemus kegelapan menerangi jalan di depan umat manusia kebangkitan kaisar agung wusi akan menekan 10 ribu ras ini adalah sesuatu yang dibicarakan semua orang ada diskusi di mana-mana memecah kedamaian yang telah berlangsung selama berhari-hari mungkin karena mereka telah ditekan terlalu lama banyak orang percaya bahwa kaisar agung kuno benar-benar akan muncul dan mematahkan situasi saat ini tapi lonceng itu tidak berlangsung lama dan berakhir dengan tiba-tiba banyak orang dengan gugup menunggu dan beberapa bahkan takut bahwa itu akan menjadi keningan abadi apa seperti ini apakah kaisar agung wusi benar-benar masih hidup umat manusia khawatir sementara 10 ribu ras gunung acuh takuh semua orang memperhatikan dan menunggu dalam diam sementara itu pada saat ini orang-orang di lembah ilahi mengelah nafas panjang sarap gugup mereka sedikit mengendur dan niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya dua hari telah berlalu tetapi tidak ada gerakan dari gunung ungu lagi senyum dingin di wajah beberapa ahli ras gunung menjadi lebih tebal orang-orang di lembah ilahi bersantai dan kapal-kapal perang berkumpul meskipun mereka belum bergerak mereka siap bergerak kapan saja